Intro Usai beberapa waktu lalu, Rasman Nasution berencana akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Akhirnya, pada sasa kemarin, Rasman pun resmi melaporkan dan mengadukan Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Makam Agung untuk menguji dan mendalami terkait putusan Hakim Eman Sulaiman tersebut. Lantas, seperti apa reaksi tim kuasa hukum Peggy Setiawan ketika melihat Rasman yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Di sisi lain, seperti apa pula praktisi hukum Herwanto menilai langkah Rasman yang kemarin sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Dan bagaimana pula, Dennis Kariesta yang sebelumnya sempat berseteru dengan Rasman Nasution terlihat turut mengomentari aksi Rasman yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Di mana dalam komentarnya itu, Dennis pun terheran-heran hingga ia pun memberikan pesan untuk Rasman dalam masalah ini. Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Ya, upaya Rasman Nasution untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial akhirnya benar-benar dilakukan. Hal ini pun terlihat, di mana pada Selasa 16 Juli 2024 kemarin, Rasman bersama timnya secara resmi telah melaporkan ataupun mengadukan Hakim Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal yang memutus perkara pra-peradilan Pegi Setiawan ke Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dan mendalami terkait putusan Hakim Eman Sulaiman, apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku. Melihat hal itu, tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, Nikolas Kili-Kili, serta Insan Nasruddin pun mengaku siapa sang badan. Bahkan, tak hanya membela dan pasang badan, Nikolas Kili-Kili juga memastikan akan ada demo berjelit-jelit untuk membela Hakim Eman Sulaiman karena dilaporkan hanya karena keputusannya membebaskan Pegi Setiawan. Tony RM juga menegaskan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini memang menjadi idola masyarakat Indonesia sampai gaya hidupnya yang sangat sederhana pun juga diungkap pemberitaannya karena keberaniannya menegakkan kebenaran. Ini hari Selasa, tanggal 16 Juli ya Bu ya, 2024, pukul 14.00 tepat dengan Ibu. Saya, Dr. Haji Razman Arief Nasution, bersama dengan Managing Pak Meranlo, Pak Sudara Rahmat Riyadi, Serega Risa Ema, Sudara Wafi, dan dua orang lagi teman kami, Sudara Anri Zal Esa dan Sudara Dior Rafi Esa resmi hari ini mengajukan permohonan dan atau pengaduan untuk menguji, mendalami, terkait dengan putusan. Bapak Eman Sulaiman yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal yang memutus perkara-perkara dilambil senama Pegi Setiawan yang diajukan oleh para puas hukumnya. Apa yang saya lakukan ini bukan saya benci kepada Hakim. Saya tahu, Hakim juga banyak keluarga, teman-teman saya juga banyak. Kita ingin kepastian hukum agar tidak satu pun dari penerga hukum ini bisa melampau dan atau melakukan sesuatu di luar kewajian mati. Kalau ternyata beliau benar, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang harus dikoreksi, tentu harus dilakukan koreksi. Demi apa? Demi keadilan itu sendiri. Demikian, terima kasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah tadi mendatangi dan menyerahkan surat pengaduan ke Komisi Pesial, kita sekarang sudah menerima dan kita terima surat pengaduan ke badan pengawas mahkamah. Itu liatlah ya. Mudah-mudahan surat ini akan dapat menjadi bahan untuk menguji keputusan dari Bapak atau yang mulia Hakim emang surat ini. Sekali lagi, kita melakukan di dalam rangka konstitusional komplek. Bukan karena pribadi dan bukan karena kebencian. Karena saya percaya Hakim-Hakim Indonesia tentu ingin memutus yang sebaik-baiknya dari saat badannya. Tapi bisa jadi Hakim tersebut mutihin, lalai, atau mungkin melampaui kuenangannya. Karena itu, setelah selesai, kami dapatkan nanti jawaban dari dua lembaga yang sangat terhormat ini, barulah kami pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sudah? Sudah dilaporkan? Tadi pukul 2, saya dan tim, saudara Rahmat, anak buhidah Bansini Pekanbaru, dan beliau ikut dalam tim saya. Pukul nggak? Mau nggak? Kita resmi tadi, istilah saya bukan melaporkan, tapi, istilah saya mengadukan, mengadukan putusan Hakim atau yang mulia Hakim, dan yang semangat. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontra-produksi. Bahkan bertentangan dengan PERMA. Nomor 4, tahun 2016, bab 2, pasal 2, ayat 3. Itu juga tercantum pada ayat 3. Ayat 3 juga, bahwa Hakim, dalam ini Mahkamah Agung, dapat memberi petunjuk, memeriksa, putusan prafadil. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa diuji, terus dibilang bahwa KAYE itu menguji tentang etika, terus baru pengawas Mahkamah Agung, pertanyaan itu saja, kalau Hakim keliru memutus, terus berimplikasi bagi orang-orang atau masyarakat, dilaporkannya ke mana? Dilaporkannya ke mana? Kalau polisi bermasalah, ada propamnya. Kalau internet eksternalnya, ada kompola semua. Kalau jaksa, ada komisi kejaksaannya. Kalau Hakim ke mana? Ya barengkan hal semua kemahaku. Dengan komisi diisi, ya. Jadi jangan ditutup. Saya dengar rekan Rasman Nasution itu mau melaporkannya ke Komisi Yudisial, ya. Kewenangan Komisi Yudisial secara undang-undang itu terkait dengan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim. Artinya, yang diperiksa itu adalah perilaku Pak Eman Sulaiman selaku Hakim Tunggal pada saat persidangan. Dan sebelum putusan, hari Jumat, ya Bang, Pak Eman Sulaiman itu meminta kedua pihak. Baik pihak pemohon maupun pihak termohon. Agar menyampaikan pendapatnya. Agar menyampaikan testimoninya. Terkait sikap atau perilaku Pak Eman Sulaiman selama memimpin sidang. Pemohon mengatakan bahwa selama memimpin sidang, Pak Eman Sulaiman telah bersikap arif dan bijaksana. Adil memberikan kesempatan yang sama ke dua belah pihak. Dan objektif. Objektif. Kemudian pihak termohon dari Polda, Jawa Barat. Menyampaikan hal yang sama. Pada intinya, telah memimpin sidang dengan arif dan bijaksana. Adil, objektif. Artinya, sampai di situ, kedua pihak ini tidak mempersoalkan. Putusan juga tidak dipersoalkan. Kan itu perilakunya ya. Sehingga, kalau kemudian orang lain yang tidak ikut dalam pihak, bukan para pihak dalam sidang. Lalu legal standingnya apa? Soal putusan, tadi disampaikan Bang Inksan. Poldanya saja langsung mematuhi. Terbukti, malamnya langsung dipehati, dikeluarkan, dibebaskan. Itu artinya, Polda menjadi Polda Jawa Barat, saya apresiasi, langsung mematuhi putusan pra-peradilan. Bila mana dia tidak terima, mungkin bisa saja kan melakukan perlawanan tidak segera mengeluarkan. Menyuliskan. Yang kedua, kalaupun setelah dikeluarkan, ada tidak terima sikap, ya silahkan datang untuk upaya hukum. Nah, tapi sudah terkunci juga dalam pasal 83 KUHAB, bahwa putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Mau kemana? Makanya ingkrah ya. Tidak jelas juga ya, kita juga tidak tahu. Dia itu mewakili siapa, mati-matian seperti membela penyidik, kan? Ya, kita juga tidak tahu. Tapi, sekali sentuh Peggy, maka kami akan bela, maka kami akan bersuara. Bukan cuma Peggy, Eman Sulaiman. Kami akan siap jadi lawyernya Eman Sulaiman juga. Kalau diminta, kita siap. Kami siap, kami siap, pasang badan kami. Bahkan saya pastikan akan ada demo berjilid-jilid kalau Eman Sulaiman. Sekali lagi, Nikolas Kili-Kili juga peringatkan Rasman Nasution terkait langkah pelaporannya terhadap Hakim Eman Sulaiman. Di mana peringatan Niko kali ini meliputi tentang organisasi advokat. Karena advokat pasti di belakangnya memiliki organisasi profesi. Hingga jangan sampai tindakan Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman justru melanggar kode etik. Karena langkah pertama Rasman sebelum melaporkan Hakim Eman Sulaiman, seharusnya konsultasi dengan organisasi advokat di mana dirinya terdaftar di dalamnya. Apakah ada kesepakatan sebelumnya tentang langkahnya melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Karena jika tidak, bisa saja justru Rasman dipecat dari organisasi advokat yang menaunginya tersebut. Saya ingatkan, hati-hati, ya setiap organisasi advokat ini dia punya organisasi. Jangan sampai dia melanggar kode etik. Kenapa? Karena harusnya izin dulu dia mau melapor itu. Organisasinya sepakat enggak, setuju enggak untuk dia melapor ke sana. Jangan sampai dipecat lagi dari dia punya organisasi. Hati-hati. Selain itu, di kesempatan yang sama, Insan Nasruddin juga mempertanyakan legal standing dari pihak Rasman Nasution sendiri yang sebenarnya berada di pihak mana? Apakah dari pihak pemohon atau termohon? Karena jika Rasman tidak ada kepentingan dari kedua belah pihak, sebaiknya jangan terlalu jauh. Berbeda halnya jika Rasman Nasution adalah kuasa hukum dari pihak termohon ataupun representasi dari pihak pemohon. Hal tersebut baru dianggap wajar jika Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Tentu, dengan tindakan pelaporan yang dilakukan Rasman ini justru akan membuat suasana pun semakin gaduh. Apalagi keputusan ini pun statusnya sudah mutlak sebelum ada keputusan lain yang menggugurkan putusan pengadilan sebelumnya. Ada pihak-pihak atau kita sebut saja Rasman Nasution mau melakukan laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ini. Menurut teman saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak. Kalau seandainya dia selaku pihak termohon atau dia yang menjadi kuasa juga dari pihak termohon atau representasi dari pihak termohon boleh-boleh saja. Tapi ini dalam kaitan apa? Ini kan membuat lebih gaduh persoalan ini. Yang saya mau katakan begini bahwa kepolisian itu sudah dengan terang-benerang dengan sangat legau ini adalah negara loh menerima putusan ini dan putusan Pegi Setiawan ini selama belum ada putusan yang menggugurkan kita harus menerima putusannya itu apapun bentukannya makanya kalau ada yang mengatakan akan lapor, akan lapor saya pikir ini hanya sebagai isu. Tak hanya itu Insan Nasruddin juga menyayangkan atas tindakan Rasman dimana bukan justru memperbaiki citra kepolisian berdasarkan statement-statementnya tapi justru membuat pihak kepolisian pun seolah makin terpojok. Menurut Insan inilah saatnya pihak kepolisian untuk bersuara agar tidak ada orang-orang yang hanya sekedar mau mencari panggung dalam perkara ini yang tidak ada kuasa dan juga legal standingnya yang berperan seolah dia menjadi perwakilan dari pihak kepolisian. Kemudian yang saya sangat sayangkan juga adalah apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasman Nasruddin ini menguntungkan oleh pihak kepolisian? Kalau saya lihat disini sudah mulai semakin terpojok jadi bukan dengan keterangan Rasman yang seolah-olah representasi atau seolah-olah kuasa dari pihak kepolisian kepolisian makin bagus justru saya lihat netizen-netizen yang membaca media justru ini semakin menyudutkan ini semakin menyudutkan pihak kepolisian makanya kami harap juga humas kepolisian ayolah bersuara lah supaya jangan ada orang-orang yang tidak apa yang hanya sekedar mau mencari panggung dalam perkara ini tidak ada kuasanya tidak ada legal standingnya pula kemudian mengait-ngaitkan seolah-olah dia lah sebagai perwakilan dari pihak kepolisian kan tidak tepat juga pihak kepolisian ini lengkap kok ini besar ini negara ini milik kita semua kenapa seolah-olah ada satu orang personal yang tiba-tiba datang seolah-olah mewakili pihak kepolisian kami tidak tahu apa tujuannya rekan Rasman Nasution ini untuk apa mau terlalu menggebu-gebu bahkan mau melaporkan hakim Eman Sulaiman kami yang perlu hanya ketahui bahwa Eman Sulaiman ini secara personal dia juga punya kepentingan hukum kalau dilaporkan dia juga punya hak kan begitu silakan saja jangan sampai legalitas saja untuk melaporkan itu sudah dianggap tidak memiliki legal standing bagaimana laporan itu mau diadakan yang pasti bahwa seperti rekan saya tadi katakan bahwa sejak persidangan ini bahkan belum persidangan ini dimulai kami sudah meminta kok semua komisi judicial kami sudah meminta sudah banyak institusi penegak hukum yang kami minta supaya memantau ayo kita sama-sama memantau persidangan ini tujuannya adalah putusannya nanti adalah putusan yang bersesuai dengan hukum yang bernuansanya keadilan dan kita peroleh itu kita sudah terima itu pihak kepolisian sudah terima itu enggak ada protes kenapa ada pihak-pihak yang tidak ada kaitan sama kepolisian memprotes ini lalu seperti apa pula Heruanto sebagai seorang praktisi hukum menilai bahwa langkah Rasman kemarin yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Judisial tidak begitu bermasalah lantaran tidak akan mempengaruhi putusan tersebut mengingat putusan Hakim Eman Sulaiman sudah dinyatakan inkrah atau benar dan memiliki kekuatan hukum yang tetap pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber luar biasa sekali 3 juta ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan keputusan Hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Pegi Setiawan pada sidang praperadilan lalu memang dinyatakan sudah inkrah lantaran putusan sudah dinyatakan benar dan memiliki kekuatan hukum tetap untuk itu Herwanto sebagai seorang praktisi hukum juga menilai bahwa langkah Rasman kemarin yang sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Judisial tidak begitu bermasalah dan tidak akan mempengaruhi keputusan tersebut ya kalau dia ya nama itu kan hak ya saya kalau seandainya seseorang ya menggunakan haknya ya saya tidak bisa melarangkan namanya hak boleh digunakan boleh tidak nah kalau Rasman mau melaporkan karena itu haknya dia ya saya tidak bisa oh saya tidak setuju ya kalau dikatakan setuju ya tentu tidak setuju ya tapi itu kan haknya dia haknya dia menurut dia bahwa ada putusan ini yang melampaui batas karena poinnya 5 itu dianggap ibaratnya saya dengar kalau tidak salah kalimatnya ini akibat dukun ya itu haknya dia dia kan andai katapun permohonan praberada ini ditolak kan bisa jadi ada juga orang yang melaporkan Hakim Eman Suleman ini kan karena memang puas dan tidak puas itu tergantung pihaknya kan ada yang puas ya mungkin dia dapat keuntungan ada pihak yang tidak puas mungkin dia tidak mendapat keuntungan jadi menurut saya silakan aja Rasman toh juga laporan itu tidak akan mempengaruhi putusan kok apalagi saya meyakini putusan itu sudah benar gitu kan ada pun ada poin yang menurut kita tidak benar ya tinggal kita diuji lagi di pengadilan apakah putusan itu memang bisa melarang pihak kepolisian melakukan mengeluarkan sepenidik baru atau tidak ya uji aja di pengadilan lagi jadi putusan diuji dengan putusan lagi selain itu Herwanto pun juga menegaskan bahwa ia melihat sosok Rasman memang sering meramaikan sebuah kasus dan kerap ingin melaporkan beberapa pihak seperti salah satunya kakak dari Vina hingga sutradara film Vina sebelum tujuh hari Anggi Umbara akan hal itu Herwanto pun kembali menilai bahwa langkah yang diambil Rasman ini diduga hanya untuk meramaikan pemberitaan saja yang kini sedang ramai menjadi topik hangat ya kalau saya lihatnya motifnya gini ya Rasman ini kan dulu selalu mengaku bahwa dia pengacaranya Budi Gunawan kan nah Budi Gunawan itu pernah juga mengajukan prapradilan permohonan prapradilan nah yang menurut saya isinya pun ibaratnya Hakim Tunggal juga melampaui batas juga itu sudah jelas tuh Hakim Tunggal Hakim Tunggal melampaui batas tuh orang prapradilan permohonan prapradilan itu tidak mencantumkan ke dasar seseorang di tempat sebeti pesakit boleh mengajukan permohonan prapradilan ya kan Rasman juga pasti tahu gitu kan mungkin gak tahu ya cuma menurut saya ya mungkin ya dugaan saya Rasman ini kan sering bikin apa namanya istilahnya tuh kalau suara itu yang tadinya melentingnya satu jadi melentingnya jadi sepuluh gitu kan dia sampai gak mau dilapor yang kakaknya Fina juga dilaporin kemarin biar rame barang ini kata dia mungkin dia suka dengan rame-rame ya kan sekali lagi ya kita tidak bisa melarang orang saya juga tidak bisa banyak terus rasman ini begini-begini ya saya gak bisa juga itu hak dia silahkan nah motifnya seperti apa ya tanya sama Rasman kalau gitu motifnya seperti apa tapi intinya Rasman memang adalah orang yang memang suka ya suka artinya ya bikin rame aja gitu barang ini dia nyata-nyata apa bilang biar rame barang ini sutradara film aja hampir mau dilapor juga sama dia kan ya artinya menurut dia bisa dilaporkan ya dilaporkan lantas seperti apa Dennis Kariesta yang sebelumnya sempat berseru dengan Rasman Nasution terlihat mengkomentari aksi Rasman yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dimana dalam komentarnya tersebut Dennis pun merasa terheran-heran seperti apa pula pesan Dennis untuk Rasman dalam masalah ini Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta wow keren banget semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat sebelumnya sosok Dennis Kariesta memang sempat berseturu dengan Rasman Asution hingga saking kesalnya dengan Dennis persetruan itu pun berujung aksi lapor dari Rasman ke Polda Sumatera Utara atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE kini Dennis kembali muncul ke publik dan turut menyentir Rasman Asution ketika pengacara 53 tahun itu telah melaporkan Hakim Eman Suleiman ke Komisi Yudisial ya di depan tim Intense Investigasi Dennis tidak banyak berkomentar tentang hal apa yang dilakukan oleh Rasman namun Dennis tetap merasa heran dengan sikap Rasman yang justru melaporkan Hakim Eman Suleiman ke Komisi Yudisial usai membebaskan Peggy Setewan dari kasus Vina Cirebon walaupun Dennis bukan orang yang paham hukum menurutnya apa yang menjadi keputusan Hakim Eman Suleiman adalah sasa saja karena memang tugas orang Hakim adalah untuk memutuskan sebuah kasus dalam persidangan untuk itu Dennis pun memberikan pesan kepada Rasman terkait aksi Rasman yang baru saja melaporkan Hakim Eman Suleiman ke Komisi Yudisial Buat Bang Rasman udahlah Bang kagak capek emang ya kagak capek kali ya sekarang semua orang kan udah punya bukannya apa nih kan semua orang kan udah punya kehidupannya masing-masing nih gue udah punya anak ngurus anak masa Abang masih gitu aja sih kalau menurut aku ya lebih baik ya jadi apa ya menurut aku lebih baik jadi peracara yang baik ya sekarang ya urusin aja kerjaan kalau kayak gitu-gitu pusing ya Bang kalau aku aja sekarang udah fokus urus anak udah bahagia sama anak masa Abang masih gitu ya gitu aja sih kalau Hakim itu kan yang memutuskan yang memutuskan benar atau salah itu Hakim kan bukan dia dong itu kan yang memutuskan setau gue ya gue juga bukan ahli hukum ya setau gue yang memutuskan benar atau salah itu adalah Hakim kan bukan pengacara dia itu apa sih bingung juga ya apapun itu doa terbaik aja buat kalian ya kalau misalkan gue kalau misalkan kayak dulu lagi kalau nanggepin orang ngomongin orang udah gak mau lah gue lah udah apa hidup gue udah sekarang buat Jaden fokus urusin Jaden kalau di kalian lihat aja gue dateng lagi masak buat Jaden apa segala macem Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax